selamat menikmati selamat malam dan selamat bermalam dan di video kali ini saya ini gak sengaja sebenarnya ya saya ini lagi main ke tempat temen yang dia khusus spesial produksi bed cover ya dan di video kali ini saya itu gak sengaja tadi mau main aja sih tadi udah whatsappan lagi ngapain sih lu gitu kan dia ternyata katanya lagi di tempat kerjaan lagi gak ngapa-ngapain kita tengokin malah dia sedang bekerja di malam minggu ini guys dan kerjaannya ini paper yang sudah selesai dan di belakang sini kita lihat nah di belakang ini ini sudah dipasang silikon ya jadi silikon sudah digabungkan dengan silikon bahannya nah yang di belakang ini dan di belakang ini dia masih bekerja di malam minggu ini dan kita akan tanya-tanya ya boleh ya biar biar apa sih yang kepo-kepo yang mau tau gitu kan apa ya keluh kesahnya bukan keluh kesah mungkin apa ya enak dan tidak enaknya menjahit bed cover itu seperti apa gitu kan mungkin sebagian yang mau tau jahit bed cover itu seperti apa dan enak gak enaknya gitu ya dan kita akan tanya-tanya oke kita akan tanya-tanya oke ini dia masih bekerja gak apa-apa ya kita ganggu sebentar dan ini hasil kerjaannya ini bahan kartun Jepang ya Caye ini bahan kartun Jepang jadi dia ini orangnya super kalau ini oh ini bukan ini lokal super apa pekerja keras dia jadi nah dia ini anak muda guys dia ini anak muda usianya ini usia berapa Caye usia 20 dia udah jago banget jahit bed cover dan dia ini usaha sendiri nah kita bisa lihat nih disini nih dia kontrakan kontrakannya lumayan cukup besar kalau untuk proses jahit bed cover ini cukup cukup banget nih kalau untuk produksi bed cover dengan dia kerja sendiri jadi dia ini merantau terus dia ngontrak di daerah sini dan dia menerima khusus jahit bed cover dan jahitannya juga super cukup rapih banget dan saya cukup sangat rekomen ya untuk jahitan dia karena saya juga sering kok jahit di tempat dia kalau misalnya saya produk produksi bed cover saya lagi keteter saya biasanya minta tolong termasuk nah yang dua di bawah ini saya minta tolong sama dia tadi karena saya ada kerjaan lebih gitu kan jadi saya minta tolong dan dia ini orangnya super enak orangnya juga gesit jadi dia ini bukan orang apa sih bukan anak muda yang pemales yang sukanya main main-main gitu kan nongkrong gak jelas bahkan ini malam minggu malam minggu aja dia masih kerja oke dan nah kita bisa lihat wih keren keren-keren nih dia menggunakan kita review dulu mesinnya ya sebelum tanya orangnya set kesini dia ini menggunakan merek technical kita kasih lampu dikit nah dia menggunakan merek technical sewing machine dia tipenya GC628 dan ini mesin wih disini ada banyak pun untuk rokok dan ini cukup bagus mesin technical ini ini beli second beli baru nah mesin ini dia beli baru dan ini mesinnya kalau untuk jet bed cover ini bisa bekerja dengan maksimal nah dan technical itu kalau mau yang terbaru atau yang terbaru yang terbaru lah intinya ya disini dia ada technicalnya juga nah disini kan udah di di apa ya ditatah bukan ditatah di apa sih namanya kalau udah gini nih timbul ya ini kalau orang bilang ini technical timbul tuh yang seperti ini jadi dia udah technicalnya itu udah ditanam di besinya ini gitu jadi bukan tempelan seperti ini tapi udah ada ininya juga oke nah oke dia ini masih jahit bed cover Cay lu sebelum sebelum jahit bed cover nih sebelumnya jahit apa Cay lu sempet jahit spray juga jahit spray terus homeset gkm macam-macam macam-macam pokoknya kayak spray gorden kayak gitu tuh semua ya pokoknya serba inilah serba dikerjakan apapun itu nah jadi dia ini sebelum khusus jahit bed cover dia ngerjakan kayak spray bed cover dan kayak gorden homeset sofa set dan lain-lain jadi dia ini memang udah 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 lumayan jago di jahitnya dan sekarang dia ini action sejak bulan berapa kemarin Cay 4 bulan 3 bulan ini ya dia action usaha sendiri kurang lebih antara 4 bulan 5 bulan antara 3 bulan 4 bulan atau 5 bulan ini ya untuk usaha sendiri jadi dia ini khusus produksi bed cover dan ini bed cover apa sih katun jepang ya katun jepang nah Cay sekarang kita ke sesi pertanyaan jadi enak gak enaknya jahit bed cover itu apa sih Cay enak gak enaknya maksudnya ya enak gak enaknya gitu kan kalau ketimbang jahit spray kalau jahit spray kan udah sebelumnya tuh gimana sih kalau jahit bed cover ini enaknya begini tapi gak enaknya begini kalau jahit bed cover ini apa nih enak gak enaknya enaknya gimana ya susah 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 ya intinya kalau bed cover mungkin gak seribet spray ya kalau spray kan banyak macem-macemnya ada bantal buling juga harus di operas juga kalau ini kan dia perlu di operas jadi langsung jadi nah jadi kalau kalau spray kan ada pasang karet pasang talikur segala macem ya Caya jadi kata dia enak gak enaknya kalau jahit spray itu kan memang gak seribet kayak jahit bed cover kalau jahit bed cover ini kan ribet karena besar bis gila kita baru ngobrol-ngobrol sebentar udah kelar guys udah kelar loh nah udah kelar loh kita ngobrol aja belum selesai dia udah kelar satu wih gila super cepat banget jadi dia bilang tadi enak gak enak enaknya jahit bed cover ini kalau enaknya mungkin dia gak ribet kalau jahit bed cover ini karena cuman bukan cuman sih ibaratnya silikon dengan bahan gitu kan di cutting ya seperti video-video saya sebelumnya lalu kemudian langsung dijahit beda dengan spray kalau spray kan kita harus ngukur harus ukurannya berapa terus ukuran bantalnya juga berapa ukuran gulingnya juga berapa mungkin disitu juga lumayan kita butuh teknik cara cuttingnya atau pola-polanya juga tetapi kalau bed cover mungkin tidak seribet seperti spray dan gak enaknya kalau jahit bed cover ini terlalu besar ya Caya terlalu ribet terlalu ribetnya itu karena besar kan jadi untuk untuk disininya kan kita ngegulung-gulungnya itu harus pinter karena ya teknik-tekniknya gitu kan dan disini nih sepatu yang suka saya bilang bisa diangkat ini kan kita harus setting dulu disini biasanya dipotong pairnya atau lain-lainnya pokoknya ini bisa diangkat seperti ini dan ini ini bukan otomatis dari sananya tapi kita yang ngakalin untuk memotong si pairnya biar tekanan ininya enteng oke dan seperti itu kali ya ini Q&A gitu nah dia masih terus bekerja dan ini nih ini udah kelar lumayan banyak nah ini dia udah dasarin lagi nah seperti ini cara dasarinnya seperti ini oh ya kalau misalnya nanti ada yang mau ya ada yang minat yang mau jahit bed cover di tempat kawanku ini brother yang satu ini ini usianya 20 tahun nanti bisa komen di bawah nanti saya akan cantumkan atau saya akan kasih nomor whatsappnya si bro ini ya kali aja misalnya bunda-bunda atau siapapun yang di luar sana yang mau jahit bed cover sama dia nanti bisa ngubungin kontak whatsappnya dia ya nanti saya taruh di bawah deskripsi video atau nanti saya bales di via DM instagram at aidan underscore jahidudin hanap ya nanti saya akan kasih nomor whatsapp dia kalau misalnya nanti mau jahit bed cover di tempat bro bro siapa ini bro ocai apa ya gue mau nanya apa nah gini lo kan sebelumnya dulu kita juga sempet bareng ya dulu kita kerja di orang ya kita dulu kerja pokoknya dimana-mana di tanggerang sini dimana-mana sempet kita ke Lampung waktu itu ya dulu sempet ke Lampung sempet kerja bareng sempet kerja bareng jadi intinya dia ini sempet kerja bareng dengan saya waktu itu ya disini juga gitu kan sering bareng satu konveksi kaya di orang terus waktu itu sempet ikut ke Lampung juga bareng-bareng bukan ikut sih kita action berangkat ke sana untuk kerja sama bukan kerja sama sih kerja di orang lah intinya kerja di orang bukan kerja sama kita kerja di orang kulilah intinya kuli nah betul kata dia kuli intinya kuli kita waktu itu di orang nah cuman kita sampai tahun 2000 berapa terakhir cahaya di Lampung 2018 akhir itu kita pulang kampung ke tanggerang lalu kita action masing-masing ya kalau saya kan di bidangnya jahit spray semuanya ya semuanya saya jahit kayak bed cover spray gorden segala macam mau kena semuanya insyaallah kalau saya saya ambil semua bukan larat cuman kan kita jangan menolak kecepatan tetapi kalau dia ini dia ini dia langsung fokus khusus menerima spesial jahit bed cover jadi dia khusus menjahit bed cover seperti ini ini udah cepet banget saya nih dasarinya langsung dibalikin seperti ini sebenarnya gampang-gampang susah sih jahit bed cover ini kadang banyak yang nanya Cahy katanya mas jahit bed cover itu seperti apa sih bisa gak katanya masih pakai mesin portable jawabannya gimana Cahy kalau pakai mesin portable bisa gak Cahy yang kecil itu yang susah kayaknya sih gak bisa ini ribet karena besar ya cuman kalau mungkin kalau bed covernya kecil bisa kali ya kalau buat bed cover bayi kayaknya bisa kayaknya bisa tuh kan jawabannya ya udah dijawab ya jadi katanya kalau untuk bed cover yang baby yang kecil mungkin pakai mesin portable bisa ataupun misalnya pakai mesin butterfly mesin hitam dulu ya tetapi kalau misalnya untuk produksi bersekala lumayan besar kayak continue nih misalnya sehari Cahy bisa dapat berapa bed cover 50 bed cover 50 bed cover dalam sehari ya menggunakan mesin ini nah kalau misalnya menggunakan mesin portable saya yakin gak mungkin dapat 50 bed cover karena kenapa satu jalannya dia kan pelan juga kalau portable ya kedua kayaknya ngeri juga ya kalau untuk dikebut jahit bed cover karena kalau mesin ini kan dia memang mesin hit speed ya jadi dinamonya juga besar ini kurang lebih 220 watt kalau gak salah ya kurang lebih segitu dan ini juga kan ini lumayan tebal nih ini silikonnya 9W secaya tebal banget ini jadi lumayan 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 apa ya kasihan kasihan ya mesinnya kalau mesin portable kasihan untuk jbed cover kalau misalnya kalau misalnya cuma satu mungkin bisa ya dengan pekerjaan yang lumayan lama tetapi kalau misalnya untuk produksi skala besar yang continue gitu kan sehari bahkan dia bilang tadi dapat 50 bed cover saya rasa kalau pakai mesin portable mungkin gak sanggup mesinnya kasihan jangan dipaksakan mendingan upgrade aja beli mesin tepikal kita udah kayak endorsementnya si tepikal padahal tepikal ini apa ya kita sangat rekomen tepikal ini bagus sih ya tepikal ini bagus udah gitu suku cadangnya juga gak ruwet gitu kan dicarinya kalau di service juga gak ruwet mudah lah intinya jadi nah seperti ini jadi kita nih dari tadi videonya muter-muter disini muter-muter 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 disini terus terus apa Cah yang mau ditanyakan ya Cah apa ya apa Cah yang mau ditanyakan karena sering banyak pertanyaan jahit bed cover itu gimana oh iya Cah satu Cah ada yang bertanya katanya mas kenapa jahitan bed cover saya kok benang bawahnya ngerut contoh kayak mungkin kayak jahitan yang sebelah sini jadi katanya jahitan yang sebelah sini itu ngerut katanya Cah itu kenapa Cah kenapa jahitan bed cover ngerut tergantung setelan dari benangnya juga ada yang kenceng kalau dari sini kan kenceng sebelah terus ada dari bawah juga kadang-kadang di bawah itu yang gendor yang ini yang kenceng oh gitu agak ngerut gitu nah udah dijawab ya jadi saya perjelas sedikit jadi kenapa benang bawahnya jadi ngerut karena antara benang sama benang apa benang atas sama benang bawah itu gak sinkron Cah ya jadi antara benang atas sama benang bawah gak sinkron sehingga menyebabkan jahitan atas benang atas atau benang bawah itu menjadi mengkerut atau menciut gitu ya nah itu jadi benangnya itu distabilkan jadi benang bawahnya juga harus stabil benang atasnya juga harus stabil harus sesuai lah intinya gitu kan jangan sampai benang atas kendor benang bawah kenceng jadi dia tidak tidak simetrik ya jadi simetrik tidak simetrik tidak apa ya tidak sama oke nah itu pertanyaan itu udah dijawab ya itu setelan benangnya biasanya dan apa ya pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya oh iya Cah lu kayaknya waktu itu pernah kerja di toko juga ya iya nah dia ini pernah kerja di salah satu toko di daerah Cipadu tokonya itu cukup cukup ya cukup sangat rekomen toko itu juga rame banget tokonya kalau misalnya ada yang penasaran dengan toko yang pernah dia kerja silahkan komen di bawah ya silahkan komen di bawah kalau komennya banyak nanti saya akan vlog toko yang bekas dia kerja waktu itu mudah-mudahan ownernya mengizinkan untuk kita vlog tokonya mudah-mudahan ya kalau misalnya diizinkan kita akan vlog kalau tidak diizinkan ya mohon maaf kita tidak akan vlog kan tidak semua toko itu kan apa bukan toko sih tidak semua orang yang memiliki usaha itu boleh dipublikasikan ada yang privasi gitu mungkin gitu kan makanya banyak yang minta mas katanya tolong toko yang rekomen itu dimana tolong di vlog ada juga yang komen gitu yang DM cuman saya sampai saat ini belum ada izin waktu itu saya pernah bilang pak saya boleh gak ngambil video dia bilang apa ya jawabannya itu kurang welcome jadi seolah-olah ya oh kata saya mungkin gak boleh kali yaudah saya gak pernah buat video untuk toko bahan karena belum ada sih kalau misalnya udah ada yang mau gitu kan yang mengizinkan mungkin saya akan buat video vlog bahan-bahan spray yang cukup sangat rekomen bila perlu kalau misalnya ada yang mau di vlog sama kita silahkan komen di bawah silahkan komen di bawah ya kalau ada yang tokonya mau kita ubrak abri atau misalnya bahan merk merk bahan ya merk bahan spray nanti kita akan buat videonya kalau misalnya kita dapat izin ini kita nanti videonya gak kita edit-edit langsung di upload tadinya sih mau live streaming cuman tadi saya udah nyoba live streaming tapi putus-putus yaudah akhirnya kita buat video mentah seperti ini tanpa editing langsung kita kirim jadi kalau misalnya videonya agak agak apa sih agak ngeblur terus agak goyang-goyang mohon dimaklum saya juga tidak menggunakan kamera yang bagus saya cuman menggunakan kamera handphone ala kadarnya ini juga saya syuting gak sengaja cuman mau main aja mau mengambil dua bed cover ini yang saya minta tolong tadi sore tetapi eh malah dia lagi bekerja malam minggu orang malam minggu kelabing orang malam minggu nongrong anak muda biasanya ke kota tua naik motor gede gitu kan gitu karena kenapa jadi kemarin dia itu nih habis ada insiden jadi ini ini dia kemarin apa sih jolet ke serempet mobil orang jadi dia malam minggu gak bisa kemana-mana oke seperti ini ya proses jahit bed cover di tempat bro ocai oke mungkin apa ya closingnya aduh gimana ya aduh videonya ini agak goyang-goyang nah oke mungkin sekian ya video kali ini semoga bermanfaat kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit sama dia mungkin ada sesuatu yang bisa diambil hikmah baiknya dan semoga video-video yang saya buat itu bermanfaat untuk banyak orang dan di share ya videonya tentunya biar orang lain itu tahu oh begini cara produksi spray omed atau cara produksi bed cover omed ya seperti itu aja dan dia masih bekerja dan saya juga mau pulang karena ini sudah malam oke so sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini ya dengan like share subscribe komen soon video dan bye-bye